Intro Kepala PPATK berkunjung ke kantor BNN Cawang, Jakarta Timur. Panda kunjungannya kali ini adalah membahas mengenai sinergi PPATK dan BNN dalam mencegah memberantas tindak pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang. Kunjungan ini dihadiri oleh Kepala PPATK yaitu Dian Ediana Rai dengan didampingi oleh Kepala BNN Komjen Paul Heru Minarco. PPATK dan BNN berkomitmen untuk mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Komitmen tersebut ditunjukkan kedua lembaga dengan melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan, juga peredaran gelap narkotika yang tentunya sangat merugikan dan berbahaya. Komitmen tersebut juga ditunjukkan dengan menjaga integritas dan stabilitas sistem keuangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kami pada intinya sebetulnya ada beberapa hal yang kita lakukan. Pertama, kita meningkatkan kerjasama pemberantasan pindahan-pindahan narkotika ini. Karena memang salah satu pindahan-pindahan yang sangat lonjong untuk pindahan-pindahan pencucian uang itu adalah narkotika. Karena itu, kami melakukan koordinasi dengan Kepala BNN untuk memastikan bahwa tidak pidahan pencucian uang yang dibuat dari hasil kejahatan narkotika itu betul-betul bisa ditingkatkan. Narkotika ini mengawali situasi yang di dana. Kira-kira dana pencucian uang, awalin dari narkotika. Kira-kira dana komputer, awalin dari narkotika. Kira-kira dana yang virtual market, juga dari narkotika. Ini yang kita terus kembangkan. Kami terima kasih dengan TPATK. Banyak masukan-masukan dari TPATK yang bisa kita kembangkan, yang bisa isi lengkap. Pertama jaringan-jaringan, jaringan-jaringan yang baik luar maupun salah. Dan kita tim yang dari TPATK dengan BNN bersama-sama terus kita lakukan. Firda dan Sidik, Tribrata TV. Salam Tribrata. Sampai jumpa di video selanjutnya.